Nanti akan jalan-jalan, naruna, 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 naruto ini apa nih ya, sama narnia apanya ya, gitu aja sudah mandi belum, syurgaúsica kenapa mana? saya seorang 100 oh ini yang ini ya, kapanah saya ini, naro komis pourquoi foto bapak? Ini tanahnya memang kontornya begini Oh, Genti Genti bagus, Pak Jadi kalau masuk sana Oh, tangannya bersikir gitu ya Ya, ya, ya Eh, Pro Waduh Lama gak jumpa Sehat ya, Pro Alhamdulillah Ayo, ayo Ini termasuk Kita lipatnya di sini, Pak Oh, ini ya Nanti kita lihat, Pak Oh, yang namanya namanya Ghost Iya Nah, showroomnya ini di sini Nah, ini kita masuk ke lantai satu, Pak Ini masih lantai satu Lantai satu Kita naik ke atas dulu Oke Ini dulu, Pak Ini semua tanahnya masih asli Bagus, gerabah Nah, rumahnya Pro Dhani itu di sebelah ini Oh, iya Kamu buat apa? Itu buat apa itu? Baso ya? Ini yang ngajarin siapa? Bapak Bapakmu yang mana? Bapaknya Bapaknya kerjaannya buat ini ya? Di rumah juga? Oh, iya Kalau bapakmu yang mana? Yang mana, Pak Bapaknya yang mana, Bapak? Bapak mana? Bapak, Bapak Kerja, Pak Kerja Oh, kerja Kamu bantuin kerja ya? Iya Namanya siapa? Namanya siapa? Meka Siapa? Meka Siapa namanya? Oh, meja Oh, bagus Bapak 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 meja lho Meka Oh, meka Kamu siapa? Aska Aska Arca, waduh, bagus banget ya Aska Kamu? Siapa? Siapa? Masa sandal Siapa? Oh, canda Oh, iya Kamu siapa? Yang minus lima Kasah matanya Godi Apa itu artinya? Emas Gold Oh, gold itu keemasan Kamu siapa namanya? Erado 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 Bagus banget artinya apa? Gak tau Gak tau ya Gak tau ya Gak penting emang Kadang-kadang bapakmu, ibumu itu kasih nama juga bikin kita bingung ya Iya Iya, bener Ini di Naruna Naruna ini tukang buat tukang Gelas, keren ya Jadi penjualannya bagus, bisa meningkat ini bergelazur Kita akan lihat di bawah Tapi ada yang menarik Nah, ini yang menarik ini Apa namanya? Poci Jadi ini ada pedangnya Ya, caranya bagus Iya Tuh, keren ya Jai Ini jai Ini pedang Wow Ada inovasinya Ada desain yang bagus Dan ternyata ini Ada dua corong ini ya Iya, mas ya Jadi bisa buat sharing Jadi bisa di sana Ini salah satu best seller kita ekspor ke Inggris, Pak Ke Inggris ya Iya Ini kami Kami awalnya gak punya apa-apa Tunggung pun kami gak punya Jadi kami semua dari bahan-bahan bekas Nah, tapi kami yakin bahwa Kami optimis, kami kuat di riset Kami kuat di design Kami kuat di marketing Production Dan leadership Jadi kunci inilah Kunci dari kekuatan Naruna Walaupun UKM gak punya modal Iya, tapi kami tetap optimis Kita kuat di beberapa Nah, ini produk kami Lebih banyak Cangkir, teko Untuk hotel Cafe Dan Kekuatan Naruna Produknya sangat kuat sekali Dibanding produk-produk Sesenis dari luar negeri Ini kami pernah diliput Sama Lapa Gangga Lumayan sekali Follower kami naik Dan kami juga pernah diikut Pak Menupu Omsetnya sampai miliaran Ini menurut saya Artinya produk lokal Bisa eksis di internasional Dan bisa menjadi kebanggaan yang sesungguhnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jatuh-jatuh kita semua Terima kasih Bapak-Ibu, teman-teman Berkomendanian komplit ya Terima kasih sudah hadir Saya sudah keliling Sudah makan Sambel tempe Dan lumayan Sambel tempenya pedas Poyok Ini merepresentasikan pemiliknya Saya kemarin dapat cerita Jadi penasaran Perjalanan saya agak lama ini Di Bali kemarin Saya ketemu dengan para seniman Dan bagaimana mereka serai Ternyata di Bali juga sulit Jadi Pukulan Covid-19 Wah itu bikin langsung kau Pariwisata kelengar Bali sepi Tapi kemarin Begitu dibuka Benar-benar tidak perlu ada PCR lagi Boom Jembaran terpenuh Dan ini membuat Orang bersemangat kembali Tapi Prokes mesti tertutup di jalan Saya selalu bertanya Karena betul Tadi tidak sepintar Kawan-kawan pelaku Tapi saya itu yang meyakini Bahwa Kalau sungguh-sungguh Yang benar sungguh-sungguh Saya banya seorang Saya kenapa makanannya enak Apakah Anda memang ahli Enggak Pak Saya sungguh-sungguh Jadi dari dalam hati Pikirannya kalau masa itu Sungguh-sungguh Beneran Jadi bukan timur Wah ini yang nantri banyak Sudah gak usah adanya Enggak Sungguh-sungguh Komposisinya Bungunya apa Sungguh-sungguh Kematangannya sungguh-sungguh Itu pasti ya Kata chef Tapi seorang yang berbeda Seperti mas Roy Ternyata bisa menangkap Melihat peluang Karena faktor diferensi Hanya kelihatan Ramitnya seperti ini Dibuat Sudah mengaku dirinya Jadi Ada banyak kelebihan Itu Dalam ilmu manajemen Sudah masuk semua ya Prof Sudah masuk semua itu Jadi Punya kemampuan Yang memang bisa diunggulkan Dan saya senang Kemudian mengajak Banyak Anakan muda Untuk bisa terlibat Dari obrolan dengan Zeniman Obrolan dengan Netizen Gitu Saya ceritakan Dan kemarin ketemu Dengan anak-anak muda Juga Lagi membuat startup Banyak sekali Dan Akhirnya mereka mengajak Kolaborasi Kata pada saat Sebenarnya saya bercerita Soal Kenapa Aku ikinnya Pak Ganjar Ada hashtag Lapa Ganjar Itu sebenarnya karena Saya tidak bisa aksi Seperti beliau Yang bisa Saya coba Fasilitasi Eh siapa tahu Produkmu itu Tidak pernah terkenal Ternyata Kalau saya kenalkan Itu akan bisa Dan ini Pak Wali Cerita kedua Yang sukses di sana Tiga Yang dulu pertama Kita datang ya Pak Batik Batik Ya saya dianterin Pak Wali Dulu batik Sampai 30% Nanya Boom Di tengah Pemilih batiknya Ibu itu sudah Sutris Sutris Karena dia mau pameran Gak bisa Apa-apa gak bisa Dipotongi Kayaknya Dibuat master Di sortak lokal Boom Karena desainnya bagus Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Pameran Gajah Kemudian Tantangannya Jadi peluang Dibuang Itu hanya karena Kreatif saja Kalau gak kreatif Ini industri yang sangat kreatif Itu karena desain yang Berseni Ya aku masih Kalau kemudian Teko Bentuknya Menurut Ucapan yang bagus Menurut Gitu Tapi kemudian Tadi Bisa Mengayu-Nayu Beginian Tadi kekinian Dan kekirian Karena ada Kiri Ada kanannya Jadi Kesana bisa Kesini Dan unik Eh apa ini Inovasi Bahannya Terlalu mahal Dicari di kiri kanan Ada Bukan tiba Ini pintar Ini Badi nuker Badi nuker Betul Pak Saya baru mau ngomong Itu Badi nuker banget Mas Kecerdasan beliau Adalah satu Yang itu Bisa mahal Ini kan sulapan S3 Belum tentu bisa Ini butuh Talent Butuh Takat Butuh pengalaman Butuh ada Six cents Untuk melihat Pasar Saingannya Mbak Rara Kira-kira Kira-kira Kenal semua Dengan Mbak Rara Bumum Gitu Ini menangkap keluar Dari sini Sebenarnya Ini kisah inspiratif Ya Mas Raya Dan tadi Dari Bali Turun di Jogja Langsung ke Solo Gue emang juga Punya anak-anak Yang Lagi Lomba Startup Jadi pemenangnya Dua dari Jakarta Satu dari Boyolali Dan produknya Tadi juara satunya Sergum Makanan Dan ini anak muda Di tengah kita Kemungkinan ada Sulit soal makanan Kelak Kalau perang Rusia-Ukrainia Gak berhenti Kita ada Problem makanan Dan anak-anak itu Sudah menggali Dengan potensi sendiri Jadi gak harus nasi Sungguh Diciptakan Dan kemudian Jadi hasil Waduh Tadi keren banget Keren banget Prof Prof Jadi kita buat Toba tahun lalu itu 470-an Tahun ini 1600-an Grup Bukan individu Grup Jadi ada puluhan ribu Anak-anak yang Membuat startup Dan wah Kreatifnya Minta Tidak tinggal Ketika kita bisa Dapat itu Kita juga bisa Fasilitasi Biasanya nanti Bagaimana cara Memasarkan Bagaimana akses Pemodalan Bagaimana upskilling Dari usahanya Itu yang diperlukan Saya kira Cerita-cerita Menarik Dari situasi Sulit Ini perlu dibukukan Jadi Kisah sulit Di masa pandemi Kisah sulit Di pandemi Terus kemudian Dicahatikan Dan banyak orang-orang Surveys Seperti beliau Jadi selama pandemi Malah naik Jadi Memberikan motivasi Kepada yang lain Yang sudah teksek gitu Yang sudah frustasi Yang Disinya Marah Terus Mabberan Terus Dan disitu Yang ngomong Dihutang-dihutang Belum sakit Di sahur Pak Amun Dikasih Turisasi Sama perbankan Juga Tambah Gitu Ternyata Dengan kreatif Bisa dilakukan Sukses Selang Untuk Tarunan Terima kasih Fasilitasi Dari Pemkot Terima kasih Dan Saya senang Karena Ini punya Fungsi yang ganda Leman Ambo Pantai Jadi Tadi disini Ada fungsi ganda Ada produksinya Ada pendidikannya Terus Kemudian Ada Apa namanya Orang Magangnya Jadi menurut saya Itu bagian Yang komplit Ini paket Paketnya paket hemat Paket hemat Orang bisa One stop Dan gratis ya Mas Makanya bayar Oh makanya bayar Jadi masuk gratis Pukul Dimakan Pinter Tambahin lagi Soprener Bisa ngajak Anak-anak muda Buat merchandise Apa Kaos Karena Kaos oblong Topi Itu ternyata Bisa menarik Nanti akan jalan-jalan Naruna 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 Naruto Sama Narnia Apanya Itu aja Bapak-Ibu Terima kasih Susah terus ya Mas Roy Ditransfer Ilmunya Dan saya kira Beliau Tadi melihat ceritanya Itu Entengan Jadi itu dibagi Bumpuk bisa Kita edukasi Banyak orang Dan beribadah Menurut saya Itu cara yang Paling bagus Terakhir Mas Nah Bukan Nah Mesti sampai Tuntas Semangatnya Dan Kita melihat Dari cara Cara menampilkan Ini pun juga Tadi sudah disampaikan Kesan pertama Harus Menggunakan Selanjutnya Beli Beli Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Ya ini Satu industri Yang sangat kreatif Dan bisa Survive Di tengah pandemi Dan ketika Banyak penjualan-penjualan Turun Justru Di tengah pandemi Ini naik Sampai 22 Kali lipat 22 kali lipat Bukan 22 persen 22 kali lipat Jadi kalau kita Bicara Berarti kalau 22 kali lipat 22 200 persen Wow 22 Satu Keramik Desainnya menarik Berita sampaikan Mas Roy ini Kekuatannya Desainnya bagus Pemasarannya top Dan Risetnya terus menerus Dan sekarang Mulai di extend Dengan produk yang Makin banyak lagi Exportnya berapa negara 12 negara 12 negara Dan disini Bisa Dipakai tempat belajar Anak-anak SMK datang Dan ini pinter Cara melakukan Atau mencari Bakatnya bagus Jadi talent scoutingnya Diambil dari Lurusan-lurusan SMK Yang terbaik Ini menarik Jadi ini jadi studio Jadi workshop Jadi tempat jualan Tapi sekaligus Jadi tempat belajar Dan Mas Roy ini Berikan kepada mereka Free Jadi betul-betul Terjadi transformasi Pembelajar yang Sangat bagus Harun-alik Kai-pun Terima kasih telah menonton!